hai oke guys kita cerita-cerita lagi yuk baru nih ya jadi ini tentang dada hitam guys makanya saya ngambil timnas Jerman ya ini ada kura-kura blackbush left turtle atau kura-kura dada hitam sebenarnya ini kura-kura daun ya guys mirip-mirip kura-kura daun Indonesia tapi ini guys dadanya hitam dan dia kayak modelnya kura-kura ornate turtle gitu tapi bukan siol ornate pengennya doang ya kalau dia hampir ke pinggir sih gitu dadanya hitam dan ini jadi ciri khasnya ya kalau tampilannya secara look sih mirip banget sama kura-kura daun pada umumnya cuma miripan kura-kura matahari sih banyak yang giginya gitu ya guys dan ini ternyata adalah kura-kura dari Vietnam nah lihat nih guys dibentukkan yang dewasanya ya saya ngambil sih tapi yang pasti ini jadi pencarian saya karena ada yang nge-share guys di grup pencinta kura-kura ya dan warnanya tampilan atasnya coklat banget dan kita jadi bingung karena lucu tuh videonya cuman saya nggak ngambil videonya kali ya ya sekedar ini aja sekedar jadi tahu jenis-jenis baru kura-kura lalu kita temukan ini kura-kura daun dari Vietnam dan China sih guys dia datangnya dari arah sana dan kura-kura ini katanya sih terancam punah juga ya dan katanya sih kura-kura ini ukurannya yang terlalu besar jadi kebanyakan memang yang beredar itu dia masih kecil-kecil gitu guys dan kayaknya dia susah gede gitu karena dibilang di ukuran yang kecil membuat dia jadi apa namanya banyak dicari orang dan akhirnya terkesan hilang gitu guys dari tempat apa namanya tempat asalnya kalau dilihat kura-kura sih lucu banget guys nih kura-kura apa namanya lincah banget gitu banget nih banyak lagi yang saya ambil gambarnya dan kelihatannya pada doyan harus pakai halnya kura-kura daun gitu ya kura-kura yang bukan kura-kura full air dia ya kura-kura semiakotik jadi dia bisa makan di darat kalau kura-kura Brazil tuh kalian punya itu makan harus di air gitu ya Nah ini bisa hidup di darat dia bisa makan eh serangga-serangga juga dia bisa makan eh buahannya yang kecil-kecil yang yang empuk lah ya nah tapi untuk pemeliharaannya seperti yang kita lihat yang dicontohin sama mereka-mereka yang punya kura-kura itu ya harusnya memang di tempat yang eh ini yang basah lah ya ada airnya lah intinya ya walaupun eh nggak harus menggenang banget tapi dia ada airnya dan dia bisa bisa buat berenang suatu waktu dia mau dan bisa kalian lihat lah guys kerucuannya nih kura-kura ini dodanya hitam makanya kalau kita punya kura-kura damer daput mau ngelang Vietnam ngasih namanya dal datam kura-kura darah dadah hitam ya tapi emang ya itulah eh keragaman baru yang bisa kita lihat dan kalau mungkin kita bisa pelihara dan bisa dapet yang mungkin peliharanya ya sama ya seperti kura-kura daun pada umumnya ya cuman dia memang ada garis-garis gitu sedikit di bagian pipinya ya di wajahnya eh kalau bentukan ini mah bentukan kurangnya kalau kita namun di sini pasti kita bilang kura-kura daun ya tapi ini daunnya dari Vietnam atau dari Cina yang lebih ke ini lebih lebih ke utara dari Indonesia tapi masih dekat-dekat di sini nah itu dia guys satu lagi kan cerita saya tentang kura-kura jenis lain kura-kura dada hitam blackburst left turtle ya kura-kura daun tapi dia dadanya hitam lagi apa sih dia namanya tadi spangler spangler gitu ya Oke deh nanti kita ketemu lagi di lain waktu untuk ngomongin pelbagai macam kura-kura lain yang bisa kita share sama kalian jangan lupa like comment dan subscribe kita ketemu lagi di lain waktu ya ini dia kura-kura dada hitam kura-kura daun dada hitam dari Vietnam bye see you later at next video bye